Oh ya di sini berserahkan karena tempat kerja lagi diberesin ya jadi barang di sini menumpuk Oh ya kali ini saya tidak buatkan konten memperbaiki ya saya bukan membuat video memperbaiki tapi saya hanya berbagi pengalaman Hai karena sudah selesai saya kerjain saya perbaiki tadi buru-buru ya karena yang punya TV juga menunggu dan akhirnya tipinya ditinggal karena terlalu lama tidak selesai jadi sudah selesai saya kerjain sore ya ini saya bikin video malam ya untuk LG LCD ya 32 LK 311 ya ini TV LCD udah lumayan lama ya Nah jadi ini awal mulanya diantar TV kemari dalam kondisi mati total Hai jadi lampu standby nya tidak menyalah di sini ya Hai jadi awal mulanya TV ini diantar kemari posisinya mati total lampu standby nya mati jadi dari awal ya prediksi saya itu Hai menuju ke blok power supply karena biasanya kalau TV mati total itu ya Hai kebanyakan karena hilang tegangan ya hilang tegangan induk Hai ah jadi saat bongkar pertama tadi Hai saya langsung tertuju ke Hai bagian power supply nya Nah jadi setelah saya buka casing ya Hai setelah saya buka casing lalu saya amati elko nya disini itu semuanya tidak ada yang gembung jadi elko yang sebelumnya dia ini dia elko bawaannya ada tiga buah Oh iya masalah elko ini nanti belakangan saya ceritakan seperti apa kronologinya ya Jadi karena posisinya mati total saya langsung beranggapan ke power supply rusak hai 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 karena dia Hai mati total ya kebanyakan kasus TV kalau mati total biasanya power supply nya rusak Hai kebanyakan karena hilang tegangan induk Hai jadi setelah saya cek power supply saya perhatikan elko itu tidak ada yang gembung tidak ada yang gembong ya elko nya di Hai tegangan 3,5 disini itu tidak ada gembong disini ada tiga elko di jalur 3,5 pol disini bisa teman-teman perhatikan ada tes poin keterangan Hai 3,5 P itu tegangan untuk stand by-nya Hai yang wajib hadir dulu baru tipi ini bisa stand by-nya Hai 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 anggapan saya bahwasannya power supply-nya yang rusak karena disini tegangan 3,5 polnya hadir hai 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 namun Hai karena elko nya tidak ada gembung dan tegangan 3,5 polnya juga keluar Hai beralih lah prediksi saya kerusakannya di area mainboard ini saya cek semuanya itu normal Hai keluar ya Hai baik tegangan 3,3 polnya 1,8 1,2 ya itu semuanya normal keluar Hai namun Hai setelah saya cek disini tegangan 12 pol ya Hai menggunakan multitester itu tegangannya hilang tegangan 12 polnya Hai disini bisa teman-teman lihat tes poin Hai 12p ada tiga titik disini tegangan 12 polnya ini hilang Hai jadi tidak keluar tegangan 12 polnya hai 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 lalu akhirnya saya Hai pusing bingung Kenapa kok bisa tegangan 12 polnya nggak keluar ya sedangkan tegangan 3,3 polnya keluar Hai jadi saya cari-cari saya ukur short di area mainboardnya ini Hai jadi Hai di sini ada beberapa kapasitor ya di jalur 12 polnya ini tadi saya cek-cek juga Hai tahanannya ke ground itu tidak ada shot Hai sama sekali hai 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 jadi karena disini tidak ada shot di jalur 12 pol akhirnya saya hentikan untuk pengerjaannya tadi sempat satu jam Hai ya Hai karena saya jadi bingung yang mana lagi yang mau dicek sedangkan tegangan 3,5 polnya ini keluar normal ya Hai lalu di area mainboardnya sini juga saya cek-cek semuanya itu tegangannya normal tidak ada yang bermasalah Hai namun kenapa bisa tegangan 12 polnya itu hilang Hai lalu iseng-iseng saya buka Hai untuk kabel sensornya Hai seperti ini ini Hai ke lampu kontrol stand by ya yang ini ini tadi udah saya buka Hai ya ya lalu saya pasangkan disini Hai sensor yang saya punya yang bagus ya Hai karena terkadang ada kasus LG 32 LK3 11 ini kadang Hai sensor iernya ini bermasalah di PCB kontrolnya ini bisa mengakibatkan dia tidak mau stand by Hai jadi namun setelah tadi saya ganti sensornya ini ya Hai hasilnya tetap nihil tetap mati total Hai 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 jadi setelah satu jam tadi saya hentikan penggejaan nya Hai karena sudah pusing 7 keliling Hai nyari-nyari pempermasalahannya di mainboard ini tidak ada short ya saya coba-coba iseng-iseng mengganti elko nya ini 3 buah jadi elko ini ini tidak gembung sama sekali tidak gembung dan bobotnya juga masih berat ya bobotnya masih berat elko ini dan pisiknya juga bisa teman-teman lihat ini tidak gembung sama sekali dan setelah pun saya ukur menggunakan multitester dengan menggunakan skala bajar untuk pengecekan mikro ini hasilnya terukur 990 UF sedangkan disini ya terukur 1000 UF jadi disini tadi ini saya ukur ketiga-tiganya ini ini tertera 980 mikro per satu buah disini di labelnya 1000 UF 1000 mikro jadi ini artinya ini elko tidak rusak kalau diukur dengan skala pengukuran untuk UF jadi elko ini tidak masuk indikasi rusak ya makanya tadi saya sempat bingung kesana kemari lantaran ada juga kerjaan yang lain jadi saya sempat tinggalkan dan begitu saya lanjut lagi langsung saya ganti elko nya elko di jalur 3,5 pol ini 33 jadi ini sudah saya ganti elko nya 3 buah yang di jalur 3,5 pol ini di jalur 12 pol jadi yang saya ganti tadi hanya 3 buah di jalur 3,5 pol elko nya setelah itu setelah saya ganti elko nya ini sekarang tipi nya sudah bisa standby dan hidup normal jadi kesimpulannya ya bagi teman-teman yang dapat di kasus seri-seri lama LG ya terutama kesimpulannya elko tidak gembung dan tidak rusak seperti ini belum tentu jadi jaminan tidak mengakibatkan tipi mati total ataupun mati standby jadi elko tidak gembung dan tidak rusak itu tidak bisa jadi jaminan 100% tidak mengakibatkan tipi mati total seperti ini tadi kasusnya dia mati total tegangan 3,3 hadir elko nya tidak gembung tapi tegangan 12 pol hilang tidak keluar disini saya cek-cek semua kapasitor tidak ada yang short tegangan 3,3 dan lain-lain semuanya normal jadi setelah saya ganti elko nya sekarang tipi nya sudah bisa menyandar normal makanya kadang-kadang untuk kasus-kasus LG mau kasus LG ataupun tipi merek lain mati total atau mati standby kebanyakan kasus sudah pernah saya jumpain elko tidak rusak setelah saya ganti dia tipi nya bisa normal kembali saya cuman berbagi pengalaman yang udah lewat-lewat yang sering saya jumpai untuk seri LG 32 LK 313 311 LG 60G 6UR 32CS 410 itu kebanyakan kalau untuk teknisi pemula yang belum pernah mengalami hal seperti ini sering kebingungan dibeli kadang-kadang mainboard nya dibeli mainboard nya dipasang gak ada hasil ataupun kadang dibeli mainboard power supply setelah dipasang hasilnya nihil karena kasusnya seperti itu terkadang kasat mata seperti ini contohnya elko tidak rusak setelah diganti dia mau normal kembali jadi penyebab mati standby atau mati total itu banyak bisa jadi dari elko tidak melulum di kapasitor di elko daerah mainboard jadi kebanyakan teman-teman kadang-kadang disini sudah normal langsung diganti elko yang disini semuanya setelah diganti hasilnya tetap nihil karena saya juga pernah ngalami elko di area sini sudah banyak saya ganti setelah dihidupkan tetap nihil hasilnya tidak ada tapi setelah saya ganti elko di area power supply nya tipinya malah bisa hidup normal jadi saya hanya bikinkan video kali ini jadi ini setelah tadi penggantian elko yang tiga buah ini sekarang tipinya sudah bisa nyala kembali seperti semula tadi rencana tipinya ini mau dibawa sekalian tapi lantaran kerusakannya di luar prediksi jadi tipinya harus ditinggal seperti itu jadi tipinya sekarang sudah mau on dan standby seperti semula ya mudah-mudahan video ini bergabat bagi teman-teman pemula ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati Terima kasih.